Intro Oleh-oleh Khas Cirebon mulai ramai diburu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Seperti di sentral tape Khas Cirebon Indah Permata, Desa Bakung Lor, Kejamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, terlihat ramai dikunjungi pembeli. Selain warga sekitar, banyak pemudik yang sengaja mengunjungi dan memborong tape berbahan beras ketan tersebut. Tak jarang pemudik yang sengaja memborong sebagai buah tangan saat tiba di kampung halaman. Hampir di setiap momen lebaran, pengusaha menambah jumlah produksi selama dua pekan. Dalam sehari, produksi tape mencapai lima kuintal beras ketan. Seiring meningkatnya jumlah produksi, pengusaha pun harus menambah karyawan, agar dapat memenuhi target penjualan. Memproduksi sampai lima kuintal gitu, sehari bisa. Sehari bisa lima kuintal, itu berapa hari berarti? Dari sebelum sampai sesudah berarti ya? Berarti satu minggu sebelum dari lebarannya. Sudah mulai itu? Ya, sampai habis lebaran itu dua ton. Dua ton, bisa habis itu? Dari cabut-cabut bisa gitu, dari mana-mana. Dengan harganya yang relatif murah, penjualan makanan tradisional khas bakung ini meraup omset mencapai 20 juta dalam sehari. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi produsen maupun warga setempat.